Ini ngenarita aku yasin duisen loh. Sayangnya gak ada yang liar jadi gak bisa dicolong. Kalau ini nanko atau waluh. Ini juga ada mie instan dari Indonesia. Tau udah-udah sampai ke bawah-ke bawah gak nombor. Ini berangkatnya itu ada orang malu sekarang. Sekarang juga masih ada orang malu. Gak malu tapi. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Hari ini aku mau belanja lagi. Pake keranjang Neyeng. Gak apa-apa Neyeng. Yang penting masih bisa dipake. Orang sini tuh kalau belum bener-bener rusak. Itu belum dibuang ya. Eh maaf ini maskerku tak pake. Soalnya udara di Taipei. Beberapa hari ini sedang tidak bagus. Kayak berkabut. Kayak polusi gitu lah. Pokoknya berada di zona oran. Kalau gak salah ya. Kemarin liat berita itu berada di zona oran. Jadi tetap pake masker. Soalnya hidungku yang minimalis ini sakit. Kalau berada di luar pas udara kayak gini. Pas nafas itu kayak sengkering-sengkering lah disini. Hari ini aku dikasih uang 1200. Untuk belanja. Dan itu untuk berapa hari ya. Tergantung habisnya berapa hari. Kadang gak sampai seminggu 4 hari, 5 hari, kadang 3 hari. Jadi kalau masalah untuk masalah sayur kayak gini. Itu majikan gak mempermasalahkan ya. Mau, yang penting. Biasanya setiap kali belanja itu. Yang sering itu dikasih 1000 ente. Atau sekitar 500 ribuan lah kurang lebih. Itu untuk sekitar 3-4 hari. Paling lama 5 hari. Jadi majikan kalau masalah ini. Belanja sayur kayak gini itu. Tidak pernah mempermasalahkan. Habis ya belanja. Habis ya belanja dikasih uang. Kalau beliau pas ada waktu longgar. Itu beliau yang belanja sendiri. Oh maaf berisik. Ini ada MRT lewat. Soalnya aku berada di bawah MRT. Di bawah relnya MRT. Dan di pinggir jalan raya. Jadi kalau suara ku kurang jelas. Dan agak berisik. Mohon maaf soalnya ya. Kalau di rumah ngomong kenceng-kenceng itu. Aku takut mengganggu. Yaudah jangan lama-lama. Ini aku cuma dikasih waktu. Sekitar 1 jam buat belanja. Jalannya itu agak jauh ya. Sekitar 15 menit. Kalau jalan kaki. Jadi untuk perjalanannya aja. Sekitar 30 menit. Nanti belanjanya 30 menit. Itu harus tepat waktu sampai di rumah. Gak boleh main-main kemana-mana. Soalnya majikan tahu. Kalau aku disuruh keluarita. Aku selalu mampir pasar atau toko Indo. Kebiasaan. Sebenarnya aku tuh malu ya. Ngomong di pinggir jalan kayak gini. Tereak-tereak. Kalau aku ngomong gak teriak. Kalian gak denger. Kalau aku ngomong teriak-teriak. Itu orang yang lewat di depanku. Di sekitarku itu pada liatin. Kayak orang gila gitu loh. Yang gak kayak orang gila sih ya. Mereka mungkin kepo. Lagi ngapain kayak gitu. Walaupun macet kayak gini. Kalau ambulan disini tetap diprioritaskan. Jadi mobil-mobil tuh pada minggir semua. Biasanya aku lewat taman sini. Kali ini lewat sini ya. Soalnya ada yang sesuatu yang aku suka disini. Tuh anak-anak lagi pada bermain. Disini tuh kalau TK. Kayak TK kayak gini tuh lebih banyak bermainnya. Daripada kayak di tempat kita. Kalau di Indonesia kan lebih banyak. Sudah diajarin. Baca tulis kayak gitu ya. Kalau disini tuh lebih banyak mainnya. Jadi anak-anak itu seneng. Wah ada orang. Tidak jadi ada orang disitu. Aku malu. Nginen-ngenya rita aku yasin duisen loh. Ada kebun singkong. Daun singkongnya. Sudah pada tua-tua. Sayang banget ya. Padahal harga daun singkong disini tuh kayak emas loh. Bahkan harganya itu hampir menyamai harga daging babi. Eh daging babi maaf. Daging sapi. Buah murbe itu yang disini tuh yang manis. Yang panjang-panjang merah ini. Yang ini. Panjang-panjang merah ini. Kalau warnanya udah hitam itu manis sekali. Tuh. Masih pada merah. Hitamnya cuma sedikit. Sayangnya gak ada yang liar. Jadi gak bisa dicolong. Ini punya orang. Ayo nyari. Daun ubi. Godong muntel. Kalau beli sayur ini tuh usahakan yang ininya jangan sampai bolong ya. Biar dalam gagangnya ini masih bisa dimakan. Kalau bolong itu gak enak. Nah ini dia. Sayur idolanya penduduk Taiwan. Ini orang Taiwan pasti suka banget sayur ini. Ini adalah tongkwa. Atau beligo kalau di Indonesia. Ini buat masak kuah. Yang ini gak tau namanya. Kalau ini nankwa. Atau waluh. Disuruh beli kangkung. Tapi ini kangkungnya jelek-jelek ya. Tak cari sampai ke sana itu gak ada. Jadi kalau saya ambil video itu. Kelihatannya celemut-celemut itu sebenarnya ya sudah milih. Jadi tinggal. Tinggal ambil saja. Telur. Ini wajib ada. Soalnya simbahnya sarapan kalau gak ada ini tuh marah-marah. Eh gak marah-marah sih. Ya protes sama anaknya kayak gitu. Katanya setiap hari itu dia harus makan telur. Padahal dia dulu pernah bilang kalau gak makan telur. Karena tangkucun engkau. Tangkucun itu kayak asam murat gitu lah mungkin. Selamat menikmati. Adalah daku. Harganya ini. Ada kara juga. Ini harganya. Terus ini yang kalengan. Ini juga harganya. Harganya lebih mahal ya. Jika dibandingkan sama di toko Indo. Tapi kalau emang kepepet pas. Di toko Indo habis. Saya tetap beli di sini. Ini juga ada mie instan dari Indonesia. Harganya 10 entean. Jadi ini murah banget ya. Harganya ya 11-12 lah. Sama yang di Indonesia. Aduk. Di Indonesia ada gak yang varian ini. Ini yang favoritnya mbak-mbak TKW. Mas-mas TKI. Soalnya rasanya yang sudah pedas. Tinggal tambahin. Tinggal tambahin sedikit capi. Yang satu pak ini. Harganya 59. Isinya berapa ya? Ini yang goreng pedas. Eh yang goreng biasa. Jadi gak terlalu sulit ya. Cari produk Indonesia di sini. Di supermarket itu. Semuanya sudah tersedia. Nyaris saringan penyedot asap. Gak ada. Kapan hari itu lihat. Di sini ada. Sekarang mbak TKW butuh renen. Kita udah-udah sampai ke bawah-bawah. Gak nemu ya. Udah selesai belanjanya. Ini tuh kebun sayuran milik orang. Sebenarnya bukan milik orang. Ya ini lahannya itu kayak milik pemerintah. Atau perusahaan gitu. Karena belum didirikan bangunan. Jadi ditanamin sayur mayur. Sama orang yang ada di sekitar sini. Dan sayurnya itu macam-macam. Jadi yang ditanam itu bukan satu jenis sayur aja. Ada beberapa jenis. Beberapa macam. Jadi kalau hari ini panen yang ini. Besoknya panen beda lagi. Besoknya panen beda lagi. Kayak gitu. Nah berhubung tadi berangkatnya itu ada orang malu. Sekarang. Sekarang juga masih ada orang malu. Gak malu tapi. Ini. Aku mau leles ini. Nyari yang mateng. Ini liar ya. Bukan milik orang. Namu guys. Namu sito. Alhamdulillah. Nih. Kelihatan kan. Udah hitam. Semayang. Si merah-merah ini. Wocot banget. Mau cari yang lain. Dibiyak-biyak imok menawan yang jiru eneng. Cenggera gas banget ya. Padahal toko ya enek. Beli juga ada di pasar. Tapi entah kenapa kalau luruh dan leles seperti ini. Rasanya itu lebih enak. Dan wawannya enggak di sekali. Dan anak-anak kecil di sini tuh enggak ganceng. Enggak kayak di tempatku. Aku enggak kayak mau di wawang Indonesia. Nah enggak kayak di daerahku. Kalau di daerahku ya. Anak-anak kecil kalau tahu seperti ini. Alham. Bendino dihincengi. Ini gede banget yang di sini ya Allah. Tapi masih merah. Masih hijau. Jangan sumpah. Nggak tipe banget. Ini kalau di daerahku beneran. Anak-anak kecil tuh pasti padam ruyuk. Bendino dihincengi. Balik sekolah dihincengi. Mulai dihincengi. Enggak kawan. Enggak kober megek. Aku ngeprak di pinggir jalan. Nunggu lampu merah. Kesel. Ini belanjaanku. Cuman belanja beberapa ikan, telur, sayur. Udah itu aja. Soalnya yang dicari tuh banyak yang enggak ada. Ini tadi habis berapa ya. Sebentar tak lihat. Nah ini struknya sepanjang ini. Ini yang belakang rinciannya. Belanja apa aja. Majikanku itu lebih suka belanja di supermarket. Karena ada rinciannya gini. Jadi beliau itu tahu. Aku beli apa aja. Harganya berapa aja itu tahu. Ini habisnya. 840 ribu. Tadi dikasih uang 1.200. Jadi masih sisa. 360. Jadi enggak habis ya. Ternyata uang segitu. Tadi soalnya banyak yang. Enggak ada. Ini aku lagi ngempos di pinggir jalan. Kesel. Maaf ya kalau sambat kesel terus. Wanya tuh wanya begai. Gula duit. Tapi ngetik-ngetik ya. Kesel. Wala wanya tuh urwanya. Kesel. Maaf. Maaf. Tapi ya sambat sekali-kali boleh lah. Asal enggak berkali-kali. Ini tadi dapetnya besaran olehnya saya luru tadi. Masih agak merah-merah gini. Kemungkinan ini masih kejut sekali. Coba tampol dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh tenan. Tenan. Kucit banget. Tapi lumayan lah. Ong yo gratisan oleh lelek luruh. Oke teman-teman. Terima kasih sudah menyimpan video saya kali ini. Saya mau pulang dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.